Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan tugas pada pekan kelima, mata kuliah analisis numerik Pada tugas pekan kelima, ini terkait dengan menggunakan metode sekan Mari kita lihat terlebih dahulu soalnya seperti apa Jadi soalnya ini bisa dibilang sama seperti pada tugas di pekan ketiga Kita harus menyelesaikan akar persamaan dari sebuah polinomial Dan polinomial ini berkaitan dengan CP atau kalor jenis dari suatu zat, disini adalah udara, pada suatu suhu Dimana suhunya diketahui dalam satuan Kelvin Dan ini adalah persamaan CP yang sudah diketahui Yang membedakannya, pada tugas kali ini, kalian harus menggunakan atau membuat kode program Itu adalah menggunakan metode sekan Jadi bukan menggunakan metode Newton-Raphson Setelah itu, setelah kalian menggunakan metode sekan Kalian harus membandingkan hasilnya Jadi membandingkan hasil perhitungan dengan metode b-section Dan juga menggunakan metode Newton-Raphson Dan cari mana metode mana yang akan memiliki iterasi yang lebih pendek Baik, yang pertama adalah Kalian harus menuliskan terlebih dahulu Fungsi FT-nya Ini penting Kita punya fungsi CP-nya Artinya disini kita lakukan substitusi Atau kita pindahkan posisinya CP ke ruas kanan Sehingga bisa kita dapatkan persamaan seperti ini Kemudian nilai T pada saat CP-nya 1,2 Artinya kita substitusikan nilai CP disini ke posisi ini Sehingga kita bisa mendapatkan fungsi dari FT-nya Nah inilah yang dimaksud dengan fungsi FT-nya Kita substitusikan nilai CP-nya Setelah kita mendapatkan fungsi ini Fungsi inilah yang akan kita pakai dalam program Kita akan menuliskan program menggunakan Python Metodenya adalah metode second Sebelum itu, kita dapat mengekstimasi posisi akar dengan membuat grafik Dapat dilihat pada gambar Posisi ini Ini adalah akar dari fungsi Posisi akar dari fungsi ini Berada pada rentang antara 1000 dan 1200 Nilai inilah yang akan kita gunakan sebagai tebakan awal Untuk metode second dan juga metode b-section Yang akan kita gunakan sebagai perbandingan Untuk kode programnya Saya tulis menggunakan bahasa Python Yang pertama saya menggunakan pandat Karena saya akan membuat suatu data frame disini Jadi saya akan buat kolom Kolomnya ini menyatakan Ada i ya Ada i, x, i dan x, i min 1 Kemudian ada fungsi x, i Dan fungsi x, i min 1 Setelah kita membuat data frame Dan memberikan nilai atau header pada kolomnya Kita harus mendefinisikan fungsinya Jadi fungsi yang tadi kita tuliskan dalam bentuk notasi Di dalam bahasa Python Setelah itu, kita tulis program utamanya Ini adalah tebakan berupa nilai 1000 dan 1200 Sedangkan toleransinya Ini mengacu kepada 1 x 10 pangkat minus 5% Atau 1 x 10 pangkat minus 7 Dan ini adalah jumlah iterasi maksimum yang akan dilakukan Lalu kita hitung nilai fx 0 dan fx 1 nya Artinya disini Saya mulai indeks i nya Saya mulai dari i sama dengan 1 Dan ingat, untuk persamaan di section Kita dapat menghitung nilai x, i plus 1 Ini sama dengan x, i dikurang fungsi fx, i Dikali dengan x, i minus x, i min 1 Kemudian dibagi Fungsi fx, i minus fx, i minus 1 Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan pada metode di section Dimana indeks awalnya adalah 1 Sehingga x 0 yang ini Ini merujuk kepada x, i minus 1 Sedangkan x1 ini Ini merujuk kepada x, i Baik setelah itu Kita buat baris baru Lalu kita lakukan append Jadi baris yang ini dan yang ini Ini mirip seperti program sebelumnya Lalu kita lakukan iterasi menggunakan while Jadi disini kondisinya adalah ketika nilai fx satunya Ini kurang dari toleransi Nilai absolutnya ya Atau, atau sorry Dan selama iterasinya itu Dia kurang dari iterasi maksimum Lalu yang persamaannya ini Ini adalah terjemahan dari rumus yang ini Jadi x, i plus 1 Saya nyatakan ke dalam suatu variable Yang bernama x new Setelah itu saya ganti nilai x 0 diganti nilainya menjadi x 1 Dan x 1 saya ganti nilainya menjadi x new Lalu saya tambahkan nilai iterasinya I sama dengan i plus 1 Atau ditulis i plus sama dengan 1 Lalu kita masukkan nilai ke dalam baris Dan kita lakukan append Dan kita lakukan print Untuk melihat hasilnya seperti apa Apabila dihitung Nilai suhu T nya Ini adalah setelah dilakukan pembulatan Dua angka di belakang koma adalah 1126,01 Kelvin Untuk metode b-section Berapa banyak iterasi yang kita butuhkan Yang kita butuhkan Di sini hanya Sebanyak 3 kali iterasi Jadi setelah 3 kali Kita berhasil mendapatkan akarnya adalah 1126,01 Jadi hanya dibutuhkan 3 kali ya Ini 0 ini artinya awal Yang ketiga ini menunjukkan iterasi yang terakhir Baik langkah selanjutnya Adalah kita perlu membandingkan Dengan metode yang lain Metode pertama yang akan saya lakukan Perbandingan adalah Menggunakan metode b-section Pada metode b-section Saya tentukan tebakan awalnya A 1000 dan B nya 1200 Biar kita melakukan perbandingannya apple to apple Dan ini adalah hasilnya Bisa dilihat Posisi terakhir adalah di sini Artinya kita juga mendapatkan nilai T yang sama dengan pembulatan 2 angka di belakang koma Yaitu 1126,01 Kelvin Tapi kali ini dibutuhkan iterasi sebanyak 15 kali Artinya metode b-section pada kasus ini Dengan tebakan awal 1000 dan 1200 Menghasilkan iterasi yang lebih lambat Dibandingkan metode secan Selanjutnya Kita bandingkan Menggunakan metode Newton-Raphson Pada metode Newton-Raphson Saya ambil nilai x0 Karena kita hanya butuh Satu kali tebakan Lata 1100 Karena pada perbandingan sebelumnya Kita gunakan 1000 dan 1200 Artinya 1100 ini adalah nilai tengahnya Sehingga biar hasilnya tidak terlalu jauh Ini kurang lebih sama seperti pembahasan pada Solusi tugas pekan ketiga Nah ini Hasilnya Dia sama Untuk pembulatan 2 angka di belakang koma Tapi dia membutuhkan iterasi yang lebih panjang Artinya di sini hasilnya sama 1126,01 Tapi dibutuhkan 32 kali Iterasi Sehingga dapat disimpulkan Pada kasus Polinomial Yang ini Maka Metode secan Menghasilkan waktu komputasi Yang lebih cepat Dibandingkan Metode Disection Dan Metode Newton-Raphson Baik Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada penjelasan solusi tugas pekan kelima Terima kasih sudah menyimak untuk source code-nya Bisa dilihat pada bagian deskripsi Terima kasih sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.